Penyaluran kredit ke sektor kemaritiman hingga kiri baru mencapai 2,5% dari seluruh total pinjaman yang disalurkan. Penyaluran kredit ke sektor ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengajak industri perbankan untuk mendorong kredit ke sektor kemaritiman. Selama ini sektor kemaritiman belum mendapat perhatian serius, padahal memiliki prospek yang baik. Menurut data OJK, kredit kemaritiman pada akhir Maret 2015 mencapai 91,5 triliun rupiah atau sekitar 2,5% dari total kredit yang mencapai 3.679 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 20%-nya atau sekitar 18,3 triliun rupiah disalurkan untuk industri kelautan dan perikanan. Saat ini potensi pembiayaan sektor kelautan dan perikanan masih sangat besar. Pembiayaan ini diharapkan tidak hanya berhenti pada 8 bank saja, dengan 2 konsorsi industri keuangan non-bank saja, namun akan diikuti oleh seumur industri perbankan bagi CNB, dengan skim-skim pembiayaan yang lebih menarik. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti mengatakan akan memberikan pendampingan pada nelayan, sehingga mendapatkan tangkapan bagus. Bila hasilnya memuaskan, para nelayan ini tidak lagi menunggu kredit. Sementara itu, beberapa perusahaan asuransi telah bayar memberikan perlindungan atau proteksi untuk meningkatkan kelayakan pelaku ekonomi dalam memperoleh pembiayaan atau menyalurkan kredit. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Francisya Musuba, dan Istiawan Ramantika, TV One, menggabarkan.